Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke Agang Channel Welcome back guys Terima kasih karena menonton video-video daripada Agang Dan jangan lupa bantu Agang like, share, komen dan juga subscribe Youtube Agang Channel Dan jangan lupa follow page Facebook Agang Channel dan juga Instagram Agang Channel Termasuk TikTok Agang Channel yang baru saja Di apa orang kata, login So tanpa memuasa guys, kita akan masak satu lagi resepi Ataupun kita akan kongsi satu resepi lagi daripada area Asia juga Yaitu keminatan orang Malaysia Yaitu Chicken Karage yang berasal daripada Korea guys So ini Agang akan buat versi Malaysia punya Sebab yang versi Korea punya, dia ada satu lagi, dia punya flavor Tapi Agang tidak, so kita buat versi Malaysia Oke let's go, tanpa memuasa Bahan pertama kita ada sesame, oke ini kita akan gunakan setelah habis masak nanti Kemudian kita ada baking powder, kita akan gunakan dalam 2 sudu Kemudian kita ada garam sesudu, lada hitam sesudu, kita ada bawang putih, 3 ulas Oke kemudian kita ada halia, dalam 1 inci, kita potong nipis-nipis macam ini Kemudian sepatutnya kita akan gunakan serbuk bawang putih dan juga serbuk halia So ini kita pakai yang original punya, so kita gunakan pati dah, oke diuli dengan ayam nanti Ini kita ada sebiji telur, kemudian kita ada tomato, oke Tomato boleh juga guna sos tomato, sos tomato dalam 4 hingga 5 sudu Kemudian kita ada madu, 3 sudu Kemudian kita ada bawang giling, oke Bawang giling dalam 3 sudu, ini menggantikan sos daripada korea tuh, oke And then kita ada tepung jagung, tepung jagung kita akan gunakan 7 hingga 8 sudu Kemudian kita ada tepung beras 5 hingga 6 sudu Ini ada ayam, lebih kurang sekor, kemudian ada 2 lagi bahan Kicap lemak manis, ini kita akan gunakan dalam 3 ke 4 sudu untuk perak ayam Dan ini 2 sudu cukak So let's go guys Sekali masukkan telur sebiji, oke Kemudian kita masukkan bahan seperti garam dan juga lada hitam Oke, kemudian kita akan masukkan pes bawang putih dan juga halia Oke, ataupun serbuk bawang putih dan serbuk halia dalam 2 sudu-2 sudu Sudu teh ya, ingat, sudut teh Oke, kemudian kita akan masukkan kita punya tepung jagung, oke Tepung jagung kita masukkan Dan juga kita akan masukkan tepung beras, oke Dan kemudian kita masukkan baking powder So ini kita pakai 1 sudu makan lah, oke Elekut guna 2 sudu, teh Oke, kita gagal aja lah Antara banyak So kita akan ulikan dan kita akan perap Dalam masa 5 menit pacem itu atau 10 menit, lebih lama lebih baik Oke, so jom, Bismillahirrahmanirrahim Kemudian pada waktu ini kita tambahkan sedikit air, oke Dalam 3 sudu atau setengah cawan Supaya ayam yang kita uli itu sekata Kemudian kita masukkan kicap kita 2 atau 3 sudu Agak-agak pun boleh, tidak masalah Kemudian kacaukan lagi dan ingat, perap 5 ke 15 menit Lebih lama lebih baik, oke Oke guys, so tadi ayam kita sudah perap lebih kurang dalam setengah jam Oke, so agak bagi lama sikit Supaya dia lebih menyerap lah Flavor-flavor bahan-bahan tadi Kita panaskan dulu lah, minyak Oke, biar lebih kuat Biar minyak sudah panas Kemudian kita akan goreng ayam dulu Setelah kita siap goreng ayam Barulah kita akan buat Dia punya sauce, oke Oke guys, bila kita agak-agak minyak kita sudah panas Gunakan sudut ini Untuk cek Oke, sudah bubble Kita masukkan ayam gitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, setelah kita akan pelahankan api, oke Tadi api kita panaskan Masukkan dulu ayam Seberapa banyak yang mungkin Yang boleh muat Oke, sudah satu lagi Oke, kita perlahankan api Kemudian kita akan biarkan dalam 5 minit macam itu Oke, dengan api yang perlahan, oke Kemudian kita akan terbalikkan lagi Pas itu kita akan goreng lagi yang lain Oke, guys Untuk pengetahuan kamu Ayam tadi itu Kamu kena tutup, oke Supaya Di bagian tengah ayam itu Lebih, orang kata Cepat masak lah Oke So, ini kita sudah biar Dalam 5 menit Contoh, atau 7 menit Kita putar lagi Oke, boleh nampak ayam kita agak juicy disitu Oke Dan penting air tadi Jangan terlalu banyak lah Air bila letak 3 sudu Sudah oke Jangan sampai Jangan banyak saat lah Oke Oke, guys So, bila ayam sudah siap So, kita pindahkan Oke Oke, mandangkan dia punya Apa Bagian Kulit itu Ataupun di luaran itu Kurang Apa orang kata Kurang crispy, kan So, kita tambahkan Tepung, oke Makanya kita Tadi dia dalam keadaan basah, kan So, kita akan tambahkan tepung So, baru kita masukkan dalam kuali, oke Supaya dia lagi crispy Oke, guys So, agak buat tepung asing So, ini agak letak Apa Sedikit cili merah Lepas itu tepung dalam segelas Dan juga kita letak 1 sudu garam Caran itu sesudutnya Oke So, kita buat macam ini Dia basah, kan Buat macam ini Satu kali pusing Dua Tiga Masuk Seterusnya pun sama Supaya dia nampak macam Ala-ala ayam KFC Oke Oke Kemudian kita tutup Naikat sedikit api Kalau agak-agak Terlalu kecil So, kita biar lagi Oke So, boleh nampak Kita punya ayam Nampak lebih crispy Dari yang tadi So, kita pekar lagi Dia ayam karage Ini guys Kalau Allah mau tau lah Dia kena Bila masak tuh Dia nampak lebih juicy Orang kata Oke Sebab bahan-bahan dia tuh Dia lain dari yang lain Bukan macam Masak ayam Orang kata Yang ayam goreng biasa Oke So, kita biarkan lagi Kita sambung lagi tutup Kalau boleh pastikan Kamu guna Ini lah Tisu Oke Supaya minyak Tidak terlalu Kita kurangkan lah Minyak dalam ayam tu Oke Oke Bila nampak ayam kita Lebih Crispy disitu Oke Bandingan tadi Lepas ini buat cara yang sama juga Oke Boleh di tepung sedikit Kemudian kita goreng Nampak Tapi yang ayam lebih Juicy guys Masukkan 2 bahan teri Bawang putih yang sudah diiris Dan juga akan lihat Kemudian kita akan buat Sos ayam Sos ayam itu oke Sos ayam itu oke Sos ayam itu Kemudian bila minyaknya kita Sobanas Pasokkan 2 bahan teri Bawang putih yang sudah diiris Dan juga Lihat Oke Terlahankan api Oke Bagi dia garing sedikit Kemudian kita masukkan Sambal giling Ataupun chili giling Oke Ataupun kalau kamu ada Sos itu Yang sos lagang Cekap tadi Kamu boleh guna Sos itu Oke Yang memang Daripada Korea punya sos Oke Agak-agak sedikit garing Kita masukkan Kita punya Cili Apa Cili giling Oke Masukkan Sudah kita tumis Sehingga Cukup matang lah Masaknya Setelah itu Baru kita akan Masukkan Sos tomato Oke Kemudian masukkan Tomato kita Oke 4 hingga 5 sudu Sos tumis lagi Oke Kemudian kita gunakan Tomato Original Bukannya Sos tomato Soalnya memang akan nampak Agak Apa orang kata Pekat Oke Menantikan kalau kita guna Original Sos Apa orang kata Sos tomato yang Sudah sedia dikedahin lah Kita tumis Sekejap Kemudian kita akan Masukkan Kita punya Madu Ingat Madu Dibikuran dalam 2 hingga 3 sudu Kalau mau lagi manis 4 sudu Kalau tidak madu Boleh ganti dengan gula Gula gunakan 2 hingga 3 sudu Terus tambahkan sedikit air Oke Kita masukkan lah Kita punya madu Oke Ingat 3 atau 4 sudu Oke Kalau mau manis Tambahkan Ini agak Ini agak Pakai 3 sudu Sudah kacau Sudah nampak Nampak berkuang Dibidu Oke Kemudian kita akan Masukkan Cuka 2 sudu Oke Kemudian kita masukkan Cuka Ini agak Agak ada Jadi kamu letak 2 sudu Ukuran Oke Sudah Sudah Kemudian kita Masukkan Ajam Kita Dan lepas ini Bila sudah siap Kita gaul Dengan Kuah ini Baru kita akan Letak Bijan Oke Bijan itu Hiasan Inilah dia Kita punya Chicken Karage Kalau kamu pakai Yang sos Daripada Korea Itu Gyeong Apa Namanya Itu Oke Kamu tahu Di description Rasa Dia lagi Om Betul-betul Terasa macam Di Korea Kita taburkan Bijan So inilah dia Hasil Setelah kita Taburkan Sedikit bijan Barulah nampak Macam Chicken Karage Dari Korea Betul-betul Kita rasa macam Di Korea So buat apa Terbang jauh-jauh Kalau boleh makan Dekat rumah sendiri So selamat mencuba Jangan lupa Subscribe Youtube Agang Channel Dan juga Follow page Facebook Agang Channel Dan juga Instagram Termasuk TikTok Agang Channel Oke guys Jumpa lagi Video akan datang Assalamualaikum Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!